Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini merupakan kuliah kita yang terakhir Seperti yang saya janjikan kemarin Saya akan berbicara tentang holihanisme Jadi asal mula kata holihan sendiri Datang dari persipapulaan di Inggris Kira-kira 1885 pada saat itu Olahraga sudah berkembang, sudah mentradisi yang sangat kuat di Inggris Dan seperti yang kita simpulkan pada kuliah-kuliah terdahulu Bahwa negara-negara yang mempunyai tradisi yang kuat Itu biasanya prestasi olahraga yang sekarang dimiliki itu mempunyai prestasi yang baik Kita sepak bola mungkin baru setelah merdeka Dan kita juga mencapai prestasi yang lumayan Hanya saja dari 270 juta penduduk Indonesia ini Seorang pelatih Belanda mengeluh karena tidak adanya bakat-bakat Yang mempunyai daya juang yang tinggi untuk persepak bola Dia datang di kampung-kampung, di klub-klub desa Apakah ada pemain yang kira-kira dapat diangkat untuk menjadi pemain internasional Dan itu membuktikan bahwa kita memang tidak mempunyai tradisi persepak bolaan yang baik Sebagaimana yang sudah kita ceritakan Tradisi itu biasanya akan kemudian diikuti oleh rakyat Dan menjadi semacam kebiasaan Kebiasaan di kampung olahraga itu menjadi kegemaran Dan menjadi satu olahraga yang justru tradisi sepak bolaan di Inggris itulah Yang kemudian mendorong orang untuk bersifat fanatik Fanatik itu mencintai secara berlebihan Secara berlebihan itu tidak lagi menggunakan akal sehat Dan menggunakan rasional Fanatisme itu sudah berdasarkan kepercayaan, keyakinan Kemudian juga emosi-emosi yang begitu sangat menasih Emosional dan logika sudah tidak berjalan lagi Maka dari itu para pendukung sepak bola ataupun olahraga apapun juga Pastilah ingin klub yang disintai itu akan menang Tapi kan tidak setiap saat bisa menang karena memang lawannya lebih tangguh Nah karena kecewa ketidakmenangan itu yang berjalan tidak lagi rasional Tidak sportifitas bagaimana yang ditunjukkan di dalam Atau semangat olahraga itu bersifat sportif Itu ya kalah menang adalah suatu hal yang biasa Dan harus dianggap sebagai satu pertandingan atau kompetisi yang sehat Dan di barat oliganisme itu diawali pada waktu zaman Romawi kuno di Konstantinopel Ya itu kurang lebih sekarang di Turki itu ya Merupakan ibu kota Romawi timur Di situ kan memang olahraga itu dijadikan satu Ya kepahiburan sekaligus sebagai tanda kesatria kan Maka ada yang disebut di sana itu Lomba perang Perang-perangan tetapi juga ada lomba balapan kuda dan juga Balapan kereta Nah yang sampai saat itu ada supporter yang tidak terima Karena jagonya kalah Dan terjadi peperangan atau ya tidak peperangan Terjadi oliganisme itu Para supporternya pendukungnya kemudian Mengamuk Mengamuk dan Merusak kota Membakar Kota dan Kemudian kurang lebih satu minggu dan juga menelan korban Di Inggris pun Suatu acara holigan ya pada waktu pertandingan Saya kira Di Manchester ya Ada Dua Klub yang paling Terkenal Waktu itu Ya Sampai terjadi Pengurusan-pengurusan Dan Karena berdekatan ada yang Terluka dan juga ada yang meninggal Ini sangat memprihatinkan sekali Di Indonesia Kok hanya nasional ya Kita Sepak pula kampung saja Sudah adu jotos Saya waktu di Kuliah di Gajah Mada Grup saya Dari Visib Ya Kemudian Melawan Waktu itu Fakultas Hukum Walaupun di Akhiru Ya disana ada pemain nasionalnya Bisa dibayangkan Kita kalah Satu lawan sepuluh Kita pemainnya Tidak apa-apa ya Tapi Supporternya kemudian duel di luar lapangan Itu Satu hal yang Maksudnya itu Mereka ini kan mahasiswa Dan juga Rasional Dan Juga Pertandingannya Tidak untuk memperlukan sesuatu yang berharga Tapi Karena itu gengsi Gengsi yang begitu sangat kuat Maka Mendorong emosi Yang jalan Dan bukan rasional Tidak untuk memperlukan sesuatu yang berharga Tidak untuk memperlukan sesuatu yang berharga Nah Karena itu emosi Lalu Hulikanisme itu Sumbernya dari mana Yang pertama sudah tentu Kebencian Kebencian terhadap usulnya Yang maha kan Itu Bisa Berakibat fatal ya Karena rasa benci itu Kemudian kan Bisa bersifat agresif Karena Kebencian itu Bisa berujung pada Kekerasan Makanya kita Jangan pernah membenci orang lain Karena bisa Kekerasan Baik itu fisik Baupun Kekerasan Simbolik Dan Kalau disimbolik Itu biasanya Menggunakan Duri Atau Olo-olo Atau Cemoan Dan Materi Daripada Olo-olo Dan Cemoan Ini Bermacam-macam Tapi yang paling sensitif Adalah Cemoan Rasial Sering Pemain-pemain Eropa Dengan pemain Dari Warna kulit Baik dari Korea Jepang Dari Afrika Yang berbeda Dengan mereka Sering Secara simbolis Maupun Kekerasan fisik Mereka melakukan Apa Satu Tindakan Yang didasarkan Pada Rasa Kebencian Di dalam Antropologi Disebut Persoalan Primordial Primordialism itu Ya Karena perbedaan Primordial Jadi Ras Etni Kemudian Perbedaan Budaya Termasuk Perbedaan Tingkat Sosial Ekonomi Negara yang besar Negara yang kuat Dia merasa Lebih Mempunyai Posisi mental Yang lebih kuat Dibandingkan Negara-negara Yang kecil Sehingga Mentalitas itu Juga dapat Membangun Suatu Kekuatan Untuk dapat Mengalahkan Orang lain Ya Misalnya Belanda Secara Kuantitas Penduduknya Kecil Tapi Indonesia Yang penduduknya Besar Tidak bisa Mengalahkan Karena Belanda Sendiri Selain punya Tradisi Sepak bola yang Bagus Seperti Ayak Di belakang Saya Itu Ya Maklum Kalau Dikalahkan Ya Mungkin Bukan karena Secara rasional Kita Lebih kecil Lebih Tidak punya tradisi Tapi Secara Historis Kita Pernah Dijajah Oleh Belanda Dan Dianggap Sebagai Bangsa Endlander Ya Dan Perasaan-perasaan Semacam itu Menumbuhkan Sikap Rasial Sikap Kebencian Yang Dapat Benjung Atau Dapat Membuahkan Kekerasan Baik kekerasan Simbolik Maupun Kekerasan Yang Bersifat Fisik Jadi Sumber Dari Holy Hanism Itu Sudah Barang Tentu Karena Fanatisme Yang kedua Karena Kemencian Primordial Kemudian Juga Ada Yang Dikenal Dengan Vandalism Vandalism Itu Secara Historis Adalah Satu Suku Atau Ras Yang Merusak Dan Kemudian Mengamuk Ya Dan Membakar Rumah-rumah Kemudian Bertokohan Jadi Vandalisme Itu Ya Kurang Lebih Sebagai Holy Han Tapi Istilah Di Dalam Olahraga Kita Sering Menggunakan Kata Holy Hans Itu Yang Sudah Diterapkan Di Inggris Dan Kita Tinggal Mengambil Saja Seperti Itu Kalau Di Indonesia Biasanya Bukan Holy Hans Tawuran Saja Tawuran Itu Tawur Itu Kan Dari Kata Ngawur Itu Jadi Orang Sudah Menggunakan Rasionalitas Yang Penting Kemudian Yang Ngawur Saja Ada Batu Dilempar Batu Ada Rokok Dilempar Rokok Ada Aqua Dilempar Aqua Ada Macem-macem Jadi Sehingga Juga Tidak Terbatas Satu-satu Duel Yang Kompetitif Karena Ngawur Tawuran Sudah Segala Macem Cara Digunakan Supaya Mengekspresikan Kejengkelan Dan Kebencian Kepada Lawan-lawannya Dan Hal itu Terjadi Pada Waktu Liga Eropa Di Negara Seperti Italia Di Perancis Juga Rusia Melawan Klub-klub Eropa Yang lainnya Mereka Pada Marah Dan Terjadi Di luar Lapangan Jadi Jauh Sebelum Mereka Masuk Lapangan Di luar Lapangan Mereka Sudah Melakukan Kerusuhan Ya Meskipun Kerusuhannya Itu Tidak Sampai Vandalism Merusak Toko-toko Dan Lain Tetapi Paling Tidak Mereka Mencari Gara-gara Saja Dengan Lawannya Karena Itu Sudah Rahasia Antara Bangsa Rusia Dan Bangsa Eropa Jadi Dasar-dasar Oleh Hanim Itu Disebabkan Karena Emosi Sehingga Sulit Untuk Dikendalikan Nanya Saja Sekarang Dapat Diatasi Misalnya Dengan Cara Yang Lebih Normatif Maksudnya Normatif Itu Ada Aturan-aturan Apabila Klub Itu Bermain Dan Kemudian Pendukungnya Melakukan Perusahaan Pada Waktu Kita Punya Bonek Dari Surabaya Dan Bermain Di Kota Solo Ada Kerusuhan Di Sepanjang Jalan Naik Kereta Dan Kebetulan Istri saya Yang Waktu itu Wartawan Meliput Dan Kemudian Terkena Lemparan Dari Dalam Kereta Sehingga Matanya Cedera Dan Kemudian Sedat Tentu Membutuhkan Perawatan Yang Sangat Serius Jadi Perlihan Ini Tidak Hanya Terjadi Di Inggris Hampir Di Seluruh Ya Di seluruh Tempat Dimana Olahraga Itu Diadakan Atau Tidak Hanya Olahraga Olahraga Siapa Pula Tapi Berbagai Olahraga Dapat Memicu Ya Menimbulkan Satu Kekerasan Yang Membahayakan Tidak Saja Bagi Pemain Tetapi Juga Antara Supporter Dari Situ Kita Belajar Tentang Bagaimana Olahraga Ini Bisa Menjadi Suatu Alat Karena Pada Akhirnya Seperti Di Belakang Saya Itu Sebentar Ya Ada Football Politics And Culture Football Itu Sepak Bola Itu Tidak Hanya Kompetisi Pertandingan Yang Sifatnya Apa Untuk Prestasi Tetapi Juga Sebuah Alat Politi Bagi Kenegaraan Sudah Jelas Bahwa Negara Mempunyai Kepentingan Sehingga Ada Pertanyaan Apakah Olahraga Dapat Dipisahkan Dari Kepentingan Politik Yang Tidak Bisa Karena Yang Mendukung Olahraga Dan Yang Usernya Itu Tidak Hanya Para Pendukung Tetapi Negara Sendiri Berkepentingan Untuk Menggunakan Olahraga Sebagai Alat Politik Baik Itu Politik Internasional Dapat Dikunakan Untuk Membangun Citra Positif Negara Bagi Bangsa Bangsa Lain Tetapi Di Dalam Negeri Olahraga Ini Juga Dijadikan Sebagai Alat Untuk Dapat Menyumbangkan Suara Jadi Suportornya Itu Dan Para Pemperhatinya Itu Dapat Didorong Dapat Didorong Agar Supaya Memilih Atau Ya Kalau di Indonesia Saya mencoblos Gambar-gambar Yang Sudah Ditawarkan Kalau Culture Sudah Barang Tentu Karena Sepa Bola Itu Merupakan Hasil Dan Praktek Budaya Tapi Yang Kita Kritisi Di Dalam Masalah Budaya Ini Secara Positif Adalah Membangun Karakter Bangsa Kebudayaan Di Dalam Olahraga Selain Membangun Karakter Juga Membangun Kebanggaan Bagi Suatu Bangsa Yang Terakhir Adalah Identitas Indonesia Dulu Dikenal Sebagai Negara Badminton Meskipun Asal-usulnya Badminton Itu Dari India Tapi Mencapai Puncak Kejayaan Dahulu Rudi Hartono Dan Limpus Wiking Itu Indonesia Sekarang Tidak Seperti Itu Tidak Berubah Peta Dunianya Tapi Orang Tidak Bisa Menghilangkan Ingatan Kita Bahwa Indonesia Pernah Jaya Di Dalam All England Dalam Pertandingan Dan Kompetisi Badminton Nah Kemudian Selain Kita Melihat Oligan Nisun Bersumber Dari Rasa Kepencian Emosional Dan Kemudian Juga Fanatism Berakibat Pada Vandalism Yang Kerap Kita Tangkap Itu Adalah Selain Rasialism Tadi Saya sebutkan Juga Kita Melihat Bahwa Untuk Mendorong Jagonya Menang Itu Mereka Melakukan Intimidasi Intimidasi Itu Sering Dilakukan Oleh Para Penonton Intimidasi Dalam Bentuk Fisik Yaitu Melempar Kembang Api Seperti Di belakang Saya Itu Itu Merupakan Wajah Atau Situasi Pada Waktu Pertandingan Olahraga Jadi Dia Membakar Apa Kebang Api Yang begitu Sangat Dasatnya Sehingga Seperti Dalam Peperangan Nah ini Inilah Yang Yang Terjadi Di Dalam Olahraga Jadi Mengintimidasi Agar Supaya Si Pemainnya Itu Atau Musuhnya Itu Dapat Jatuh Mintanya Dan Lemah Di Dalam Apa Baik itu Power Maupun Semangatnya Padahal Kita Kita Tahu Bahwa Yel Yel Atau Ya Cara Intimidasi Ini Termasuk Ini Oliganisme Itu kan Dilarang Kita Mendorong Supaya Pemain Kita Menang Lalu Kita Meneriakan Atau Menyanyikan Lagu Lagu Heroik Seperti Suara-suara Bergembira Lagu-lagu Bersemangat Yang Menyamangati Para Pemain Kita Seperti Hanya Pada Waktu Terjadi Peperangan Semua Melakukan Tindakan Intimidasi Dengan Cara-cara Menyanyi Atau Kemudian Juga Melakukan Gerakan Atau Suara-suara Yang Dapat Mengintimidasi Lawannya Sehingga Dari Kata Kholihanisme Itu Tidak Hanya Bersifat Fisik Tapi Juga Bersifat Simbolik Sepertinya Bahwa Kita Mengintimidasi Ataupun Melakukan Suatu Kerusuhan Yang Bersifat Kekerasan Simbolik Itu Termasuk Kholihan Mengolok-olok Secara Rasial Kemudian Mengolok-olok Karena Tupuh Yang Cacat Misalnya Itu Termasuk Kegiatan Kholihan Saya Rasa Itu Ayat saya Silahkan Anda Mengajukan Pertanyaan Insya Allah Akan Budi Prof Silahkan Pak Budi Prof Kenapa Huliganisme Ini Kebanyakan Terjadi Para Olahraga Yang Sifatnya Lompok Artinya Grup Tim Begitu Dan Jarang Terjadi Pada Olahraga Yang Sifatnya Individual Itu Prof Mohon Pencerahnya Ya Kalau Individual Yang Sering Terjadi Itu Ya Kekerasan Simbolik Ya Maksudnya Terjadi Pada Waktu Di All England Bagaimana Kita Mendorong Permainan Permainan Dari Olahragawan Kita Supaya Menang Ya Jadi Oligan Ini Harus Dibedakan Antara Yang Bersifat Kekerasan Simbolik Dan Kekerasan Fisik Kalau Yang Kelompok Ya Seperti Volleyball Kemudian Sepak Bula Basket Basket Itu Itu Jarang Terjadi Tapi Kalau Kita Lihat Secara Lebih Detail Terjadi Apa Namanya Intimidasi Jadi Stadium Atau Standar Dari Huliganisme Itu Yang Paling Ekstrim Adalah Kekerasan Fisik Atau Brutal Ekstrim Itu Brutal Artinya Ngawur Ya Menggunakan Bahkan Senjata Juga Maksudnya Senjata Yang Digunakan Untuk Merusak Sudah Tentu Bukan Senjata Api Jadi Yang Ekstrim Begitu Yang Tidak Ekstrim Ya Bully Bully Itu Sudah Termasuk Olihan Jadi Mengapa Itu Bisa Terjadi Dalam Kelompok Yang Besar Kita Melakukan Pendekatan Sosiologis Yaitu Apa Disebut Dengan Crowd Crowd Atau Kerumunan Itu Setiap Individu Itu Kehilangan Identitas Jadi Kalau Dia Ngawur Atau Melakukan Ucapan Ucapan Yang kasar Atau Kemudian Melempar Mercon Atau Melempar Kembang Api Dia Merasa Itu Bukan Dirinya Sendiri Jadi Pendekatan Sosiologis Terhadap Oliganisme Adalah Menggunakan Teori Crowd Crowd Itu Kerumunan Jadi Apabila Orang Masuk Di Dalam Kerumunan Seperti Yang Anda Tanyakan Itu Mengapa Kelompok Yang Besar Itu Bisa Sering Terjadi Oligan Ya Karena Setiap Orang Yang Berada Di Dalam Kelompok Itu Sudah Kehilangan Identitas Dan Merasa Bahwa Itu Perbuatan Atau Tindakan Kelompok Sehingga Nanti Kalau Dijaring Atau Ditangkap Itu Ya Sama-sama Bareng-bareng Dan Mereka Merasa Menjadi Pahlawan Saja Semacam Itulah Yang Dalam Pendekatan Sosiologi Itu Yang Sangat Dimungkinkan Karena Setiap Orang Yang Melakukan Kejahatan Ataupun Kekerasan Itu Tidak Merasa Sendiri Itu Ya Pak Budi Terima kasih Ada yang lain Kami tunggu Kalau Masih ada Yang Bertanya Baik Kalau Tidak ada Sampai Disini Kuliah Kita Dan Anda Nanti Akan Kita Berikan Tugas Yang Tidak Tidak Berat Tugasnya Ringan Saja Yang Memungkinkan Anda Berpikir Lebih Lebih Kompleks Tapi Tidak Akan Saya Umumkan Sekarang Kita Akan Berikan Langsung Pada Ketua Kelas Dan Ketua Ketua Akan Share Kepada Anda Tugasnya Berkelompok Saja Tidak Satu Per satu Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Bro Terima kasih Bro Terima kasih Bro Amin 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 Terima kasih.